Wah, selanjutnya Oh, ini ada pohon Maluknya apa? Di OC Bismillah Wah, ya Rahman Ya Rahim Ya Maluku Kudus Ini siapa nih, Ma? Ini Oh, betulisan ini ya Betulisan Arab gitu Jadi ini guntingnya Kalau ini ya Ini siap-siap Iya Kan kita harus ada pembukti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, Alhamdulillah Hari ini Bagi 10 Iya Channel 1.0 Kedatangan tamu yang luar biasa Iya Dari Bagi tim Alam Kadar Alam Kadar Alam Kadar Kayak gimana itu, Ma? Kalau tim Alam Kadar kan simbolnya Kami seperti Ini menyimbolkan apa nih, Ma? La La Ilaha Ilaha Muhammad Oh Iya, benar-benar Jadi memang sebelum Sebelum Kita laksana Podcast Ini Ada beberapa Video-video Ada yang kayak gini Apa Ternyata La Ilaha La Ilaha Allah Karena Israian Setiap kali Kita buka Bukannya Dari Partai Tapi Sebenarnya Kita buka Ada simbol Cinghas Cinghas Kenapa Kami mengucapkan Namanya La Ilaha Muhammad Allah Mendengarkan Kita Be'agama Yang Satu Yaitu Tunggal Benar Nah Jadi Bubuan Pian Kesini Adalah Untuk Pengen Ada Kan Biasanya Kalau kita Nonton Atau Lagi Melihat Sesuatu Yang Tidak Terlihat Itu Netizen Negara-negara Yang Tidak Terlihat Ini Pasti Menyangka Itu Settingan Kadar 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 Bujur Nah Itu Dari Tim Alam Kadar Sendiri Untuk Menanggapi Hal Yang Seperti Itu Bagaimana Pak Makanya Kita Seling Ucapkan Yang Kami Percaya Tidak Memaksakan Yang Di Luar Sana Untuk Percaya Jadi Kan Ada Kalimat Septic Septic Itu Kan Orang Yang Tidak Percaya Itu Kenapa Dia Tidak Karena Dia Belum Menemui Nah Jadi Kan Masalah Itu Kalau Masalah Debat Itu Tidak Ada Habisan Sebenarnya Jadi Kami Disini Kan Sering Kami Penusuran Menceritakan Situasi Yang Ada Disana Karena Kami Datang Disitu Emang Orang Tampung Disitu Sanak Lah Kami Ceritakan Ada Kejala Kejala Ini Ini Jadi Kami Datangi Kami Buktikan Apakah Benar Apakah Yang Di Masyarakat Itu Yang Mengatakan Cerita Benar Atau Yang Sananya Itu Yang Kami Membuktikan Padahal Lebih Enak Si Kalau Orang Itu Enggak Koy Kaya Makanya Kami Kemarin Sempat Buat Uji Nyali Jadi Yang Orang Uji Nyali Ini Orang Itu Enggak Koy Kaya Dengan Cara Seperti Itu Benar Jadi Supaya Mereka Merasa Yang Sendiri Buat Tantangan Buat Tantangan Mau Uji Uji Nyali Apakah Ini Mengasakan Mengbentuk Menghawa Sebenarnya Kita Tugin Tahu Mengasakan Kalau Ada Lewat Itu Sebenarnya Malu Malu Tapi Mengisi Menghindi Jadi Sebenarnya Memang Ada Tanda-tanda Tersendiri Kalau Malu Itu Ada Ya Kan Kalau Lokasi Itu Emang Angker Itu Otomatis Ada Apalagi Sekitar Jum 12 Keatas Kalau Bicara Angker Pasti Banyak Banyak Orang Yang Bikir Angker Itu Yang Rumah Tempat Yang Tidak Di Tempati Seperti Manusia Yang Lama Seperti Itu Ke Angker Bang Atau Harus Ada Kejadian Dulu Dulu Dicebut Angker Itu Senampuan Sih Kalau Ada Kejadian Pembunuhan Pasti Lokasi Itu Orang Tidak Tidak Mungkin Lagi Kesana Oh Iya Banyak Kan Jadi Ada Rasa Ketakutan Karena Sudah Ada Tragedi Di Itu Pernah Ada 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 Waktu Itu Ada Waktu Waktu Kita Boleh Namanya Ada Salah Satu Teman Wisata Ada Kejadian Ada Kejadian Meninggal Orang Itu Tempat Wisata Itu Tutup Karena Orang Itu Enggak Berani Lagi Kesana Di Daerah Banjar Mas Ya Sebenarnya Yang Memperlihatkan Itu Kenapa Aguahnya Masih Ketanya Karena Tidak Terima Dan Disitu Enggak Ada Ya Kalau Diberikan Doa Doa Yang Ketan Kalau Kita Berikan Di Hadiah Yang Soberan Dia Akan Kembali Ke Alam Sebenarnya Kalau Misalnya Kalau Kita Lagi Bu 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 Teman Teman Channel 1.0 Kalau Misalnya Mau Tahu Siapa Si Den Berdua Ini Apa Ada Kegiatan Beliau Ini Silahkan Di Channel Tim Alam Kadap Langsung Aja Nanti Di Bawah Sini Ada Ada IG Facebook Ada Facebook Ada IG Dan Youtube Ada Pasti Ada Teman Teman Yang Nonton Channel 1.0 Akan Tahu Sahabat Sama Beliau Ini Dan Bagaimana Kegiatan Beliau Jadi Bicara Penelusuran Ini Bang Tadi Ulun Sambung Biasanya Kita Tidak Tidak Mengetahui Apa Yang Terjadi Di Lapangan Persiapan Persiapannya Pasti Ada Biasanya Orang Kalau Persiapannya Itu Ada Membawa Atau Membaca Dulu Di rumah Atau Membawa Sesajian Atau Gimana Itu Kalau Dari Kami Sesajian Gak Ada Kami Hanya Membukakan Namanya Portal Disitu Terlihat Apa Yang Ada Disana Kalau Tempatnya Itu Ada Tempatnya Sudah Ada Cerita Pampung Disini Ada Ceritanya Adam Locastra Kami Datang Ambang Sahli Sebetulnya Beliau Mengasakan Energi Disana Kalau Sudah Ada Energi Disana Beliau Akan Membuka Dan Bisa Komunikasi Misalnya Pakai Perantara Atau Media Paling Kita Pakai Mediamisasi Kebiasaan Klamanya Kami Bisa Orang kampung Disana Kan Harus Ada Kan Yang Tahu Ceritanya Orang kampung Oh Iya Benar Benar Orang kampung Itu Kita Jadi Supaya Mereka Tahu Sudah Terasa Langsung Dan Mengasakan Disana Timbal Baliknya Unik Kenapa Jadi Angkel Kembalinya Setelah Diapai Lagi Kan Pasti Ada Sebab Akibatnya Aslah Semulanya Tapi Kebanyakan Sejabat Dulu Yang Kita Carin Sejabat Dulu Kalau Misalnya Pada saat Penelusuran Kendala Apanya Biasa Di lapangan Banyak Banyak Sang Satunya Faktau Cuaca Pasti Itu Tidak Bisa Dia Pemain Sebenarnya Faktau Cuaca Dan Waktu Kami Datang Kesitu Tinggi Banyak Yang Datang Kalau Sudah Di Buka Pautara Penunggu Itu Enggak Keluar Yang Lain Yang Masukkan Nah Itu Yang Agak Sulit Nya Suri Itu Enggak Berbahaya Kalau Misalnya Yang Kita Enggak Enggak Ngundang Tapi Mereka Yang Datang Nah Disitukan Seperti Kita Mengajak Komunikasi Baik Tapi Kan Kebanyakan Dia Ngajak Berantem Pasti Berantem Karena Salam Perkenalan Salam Orang Orang Sana Pasti Berantem Dia Ngaduin Ngaduin Kan Kalau Yang Pencak Dulu Kalau Yang Dibikin Diongkok Bilanya Enggak Bisa Pencak Habus Kalahkan Kami Dulu Sebelum Menanyain Apa Yang Disama Oh Kayak Harus Ada Sarannya Gitu Ya Oke Pokoknya Kalau Kita Menang Kita Bisa Masuk Siap Siap Dan Kegiatan Kegiatan Pian Ini Adalah Kegiatan Kegiatan Yang Sebenarnya Kalau Secara Agama Itu Masuk Masuk Aja Bang Ya Itu Kalau Kita Melihat Dari Sisi Spiritualitas Semuanya Itu Masuknya Bagaimana Kalau Menurut Beban Kalau Masuknya Disitu Ada Unsur Agama Ada Unsur Kebudayaan Kebudayaan Ya Kebudayaan Kayak Sedis Kenapa Kami Ini Berpakaian Ini 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 Apa Yang 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 Misalnya Ikat Udeng Udeng Ikat Kepala Kalau Udeng Jatuh Laka 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 Sisi Angang Laka Kami Mengambil Background Sisi Angang Kelimatan Selatan Jadi Menciri Hambanya Bukan Ini Kalau Agamanya Disini Tulisannya Ada U Nah Ya Benar Nah Ini Dua Mendapat Takun Tadi Ini Ada Bahwa Terus Di Belakang Pian Ada Tulisan Juga Ini Asal Asal Dari Ini Tulisannya Tulisannya Kalau Itu Tulisan Banjar Mayang Antara Kadap Pelawan Terang Itu Itu Tulisannya Harus Dipandang Alam Kadap Selalu Terbayang Itu Ulun Ambil Sedikit Di Ambil Di Kitab Belencong Kali Datu Sanggul Nah Di Kitab Belencong Asalnya Datu Datu Ngeraya Membawa Ke sini Datu Subban Datu Subban Dibarikan Anak Maksidin Yang 12 Itu Datu Sanggul Datu Sanggul Itulah Bacaan Yang Dibu Basidin Menjadi Kata Mantik Ilmu Mantik Kalimat Alam Kadap Itu Sebenarnya Alam Kadap Di Agar Tatakan Ada yang Namanya Pulau Kadap Pulau Kadap Benaran Pulau Bentuk Raya Pulau Tapi Masuk Sana Hilang Alam Alam Gaya Tapi Bintu Gaya Pernah Itu Ada Seperti Gaya Gebang Itu Yang Memegangan Datu Muning Kami Datu Datu Itu Yang Yang Angkat Datu Datu Yang Bahagi Kami Angkat Kami Budayakan Ilmu Kitab Sidini Ilmu Kitab Baik Cong Itulah Yang Kami Setiap Kali Ada Bacaan Kalau Bahasanya Manga Ada Bacaan Yang Berbentuk Agama Ada Ada Bahasa Banjal Karena Mbak Bunya Kuncinya Terakhir Adalah La Ilaha Ilallah Atau Berkat Doa La Ilaha Rasulullah Itu Tulisan Abang Itu Kalau Menat Dari Baju Ada H Dan Wa Ya Hu Hu Oh Dibaca Hu Hu Dalam Hu 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 Kalau Kalau Misalnya Melihat Dari Sini Memang Bubuan Pian Ini Belah Dari Kelompok Kelompok Pian Ya Ada Itu Bubuan Pian Ada Berapa Orang Pak Kami Sebenarnya Cuma Bungor Dua Nah Tapi Kan Ada Yang Mau Ikut Ikutan Kami Ajar Benar Benar Jadi Yang Pak Iyanya Yang Dua Orang Yang 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 Lain Itu Pengen Belajar Pengen Tahu Tapi Alhamdulillah Yang Mau Yang Belajar Itu Lata-lata Punya Keturunan Kalau Disini Namanya Keturunan Kalau Saya Sebenarnya Itu Namanya Dampingan Kan Ada Yang Buaya Ada Gampiran Benar Itu Yang Kami Kami Apa Namanya Kami Bimbing Supaya Yang Gampiran Tadi Itu Bisa Membantu Yang Punya Yang 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 Badan Soalnya Memang Yang Beberapa Kali Mendengar Itu Gampiran Atau Pendamping Pendamping Itu Memang Ada Bisa Membawa Hal Yang Yang Positif Ada Yang Negatif Tergantung Ini Mau Kemana Sebenarnya Tapi Pian Bisa Mengarahkan Kita Mengarahkan Itulah Kenapa Dari Tim Alam Selalu Memberikan Edukasi Pelajaran Buat Yang Tau Oke Ini Bang Kembali Lagi Ke Penelusuran Bubuan Pian 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 Penelusurannya Oke Kita Bicara Tentang Konten Bang Apakah Bubuan Pian Penelusuran Oh Ini Tepatnya Bagus Atau Disini Auranya Kuat Atau Misalnya Bubuan Pian Dipanggil Sama Orang Kampung Tolong Pang Dipindahkan Pang Orang Ini Gimana Terima Mas Kami Tentang Tengatanya Kita Misalnya Ada lokasi Kita Supaya Dulu Apakah Awalnya Tinggi Kita Kondisikan Kalau Awalnya Tinggi Kan Perjumpan Dulu Kita Supaya Dulu Kan Kita Supaya Dulu Oh Ini tempat Kata Dengar Dengar Ada Ceritanya Ini Kita Datang Kita Supaya Dulu Kondisinya Emang Bagus Kita Masuki Nah Ada Juga Oweng Yang Mau Manggil Kita Minta Tolong Itu Ada Pembersihan Rumah Ada Sejenis Pengobatan Yang Kena Jauh Kejauh Kaya Bentuk Santet Kalau Yang Kena Anubang Apa Namanya Kena Yang Yang Bakalan Ketujuh Tapi Kita Kasih Sesuatu Ini Barang Ketujuh Apa Namanya Penet Kah Itu Bisa Jual Apa Itu Kan Itu Pemainan Jauh Kan Itu Bisa Dipondisikan Nanti Teman Teman Yang Nonton Jangan 1.0 Kalau Merasa Tidak Suka Sama Orang Tiba Tiba Suka Bisa Asal Intinya Tujuannya Positif Kalau Tujuannya Negatif Kami Tidak Susah Pokoknya Kalau Tujuannya Teman Teman Yang Nonton Ini Silahkan Hubungi Bum 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 Nanti Ada Di Hubungi Di IG Bisa 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 Banyak Kan Ada Yang Ada Yang Dari Mana Tuh Kita Tolong Kami Bantu Oh Ya Yang Dulu Pernah Dulu Yang Kena Wisa Oh Bisa Itu Wisanya Itu Wisa Laut Kapal Kapal Sampai Itu Diponis Dari Rumah Sakit Parah Habis Itu Ketempat Mana Karena Yang Seurat Tapi Alhamdulillah Tidak Seurat Itu Tidak Cocok Setelah Itu Kami Kami Kesana Kami Selat Kami Sebenarnya Kami Hanya Melihati Karena Ya Ada Ikatan Teman Misalnya Jadi Pas Kami Lihati Yang Masuk Balah Kayak Bangsa Cina Dia Bukul Di Tendang Istilahnya Di Kapal Belanda Kapal Apa Kapal Cina Yang Kapal Cina Itu Angkel Di Kapal Alhamdulillah Kami Bantu Keluar Sampai Buntar Buntar Dara Menarik 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 Wisa Tadi Kalau Bicara Wisa Wisa Itu Racun Tapi Racun Tidak Terlihat Ada yang Namanya Wisa Angin Bisa Banyuk Bisa Tanah Sapi Yang Tadi Bisa Banyuk Bisa Angin Sampai Muntar Sampai Muntar Alhamdulillah Keluar Dan Kita Kasih Ada Obat Herbal Alhamdulillah Bisa Apa Namanya Pokoknya Dalam Berapa Sepakan Itu Dia Bisa Bangun Setelah Sepertual Dari Tim Alam Bukadab Berapa Hari Kemudian Bisa Jalan Nah Itu Karena Ijin Diatas Juga Dan Ini Bicara Tentang Pena-pera Untuk Pembersihan Rumah Kita Tadi Kan Punya Studio Oh Ya Kita Tadi Kalau Udah Terhitung Agak Lumayan Jarang Ke Studio Tapi Teman Yang Punah Di Di Ini Mungkin Nanti Alil Auri Atau Si Martin Ada Ada Sesuatu Nggak Disini Aman Aja Kalau Saya Aman Aja Aria Kurang Tau Garing Waren Kalau Martin Aman Aja Mungkin Mereka Polos Hati Mereka Jadi Tidak Ter Kalau Disini Gunanya Dikakakannya Aman Tapi Kalau Agial Dis Kiliring Ini Gunanya Ada Oh Olah Itu Bentuknya Ini Kayak Sejenis Ayah Hantakan Tapi Ini Benanya Lama Tempatnya Lama Tempatnya Lama Tidak Malah Waktu Kita Masukkan Samping Semak 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 Ada Tempat Sejenis Orang Bahari Sebenarnya Bentuk Zaman Zaman Dulu Itu Yang Saya Lihat Kalau Di Semak Daerah Semak Itu Banyak Yang Aneh Oke Tapi Nanti Lihat Dulu Energi Yang Yang Paling Tinggi Disitu Saya Bukakan Kontanya Bilanya Disitu Ada Yang Keanehan Bisa Kita Buktikan Siap Nanti Disini Nanti Teman-teman Dari Tim Alam Tadat Akan Melakukan Penelusuran Bang Atau Melihat Disini Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Oke Bisa Dikomunikasikan Dengan Mereka Nanti Saksikan Baik Teman-teman Semua Untuk Lanjutan Yang Di Dalam Tadi Ini Kita Ada Melaksanakan Penelusuran Bang Melihat Energinya Ya Biar Abangnya Aja Yang Lebih Yang Lebih Paham Tentang Bagi Seperti Ini Sebelumnya Dulu Lu Buka Portal Dulu Supaya Enak Salam Ya Rasulullah Salam Ya Habibullah Semuanya Habibullah Semuanya Alhamdulillah 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 Buka Pintu Gaib Terbuka Ya Ashabu Juryat Abduk Nah Lu Yang Lu Lihat Ini Ada Tembusan Bang Ini Ada Jalan Orang Halus Kalau Kalimat Banjar Kalau Kalimat Sana Guru Pasti Ini Jalan Tembusnya Seperti Apa Kalau Lihat Tuan Ini Ada Tembusan Bintu Sekolah Nah Disitu Ada Pohon Banyai Pohon Besar Waktu Waktu Kita Berdiri Disini Pohon Pohon Besar Tuh Kayak Wanita Yang Cantik Ya Bang Wanita Yang Cantik Penghuni itu atau kayaknya penghuni nah tapi ngolong lihat disini kayak bentuk kerajaan kayak bentuk kerajaan yang ini tembus-tembus tembus banget nih jalan nih kayak segini kalau ini sungai kayak jalanan tapi yang eh yang tampak malah itu tadi tadi ada yang lewat melibas melibas Oh ini ada pohon bulan pohon bulan pohon ketapang ketapang atau pohon bulan kalau yang dianungnya di atasnya Hai makhluknya apa di Terima kasih telah menonton! 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 karena pas saya pegang itu lem karena ditekan iya memang kalau besi itu panas kan lebih mudah lebih mudah terbentuk nah ini kalau orang dulu fungsinya untuk kekebalan oh kekebalan kalau orang banjir namanya diteguh kalau kita megang itu kita kebal oh itu fungsinya seingkali kan ditaruh buat jadi jimat hmm sarap diri tulisannya itu tulisannya dengan bacaan lain-lain tapi di alam sana itu sudah lebih canggih daripada kita oh iya itu lebih mudah bisa jadi lebih maju ini kan pas saya naik ke tadi itu yang masuk itu sebenarnya bangsa sebelumnya yang saya lihat itulah seringkali orang yang tak mau kesini itu pasti di blokkan oh pokoknya gak sampai ke kedua tidak sampai kedua seringkali orang bisa sasad ke sini lagi itu kan kalau pakai google pasti arahnya beda kalau nggak bisa fokus fokus kalau ini soal pembuktian kalau pembuktian bisa yang mas anah kan kalau nanti juga ada gunting sama kertas ada kita akan buktikan barang ini bisa kebal jadi disini ada gunting sama kertas lalu ya disini tolakan bismillahirrahmanir ilahi mustabah rasulullah salam rasulullah salam alam terlalu alam terlalu alam terlalu alam terlalu rasa ini, di bawah jadi, tali marcap itu membutuhkan gede yang ada di benda ini malah Nah jadi kebersediaan tingsanak kita Kalau kami yang mencoba dikitkan sendiri Sebentar ini maksudnya gitu Kok rasa terpojok ya? Enggak, jadikan selain kita berdua Oh jadi saksi? Oke siap, siap 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 Lanjut bang, tajam Coba digunting Oke Kertasnya aman Kertas biasa Guntingnya normal Tajam Tangannya dibuka, tangan kanan Tadi disaksi Ini gak ada yang lain Tadi saksi Tangannya dibuka Tangan kanan apa? Tangan kanan kanan Tangan kanan kan Ya, seperti aman bang ya? Aman Oke Taruh Gunungan berapa kan? Gunungannya pasti biasa pak Gunungannya Berapa kan? Rasakan energi itu masuk ke dalam tubuh kamu Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kamu Sampai ke atas kepala Taik nafas ke dalam dalam Oke Kalau sudah sampai ke atas kepala Taik nafas ke dalam dalam Rasakan energinya Dia semakin bergilap 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 Nah Jadi teman-teman ini diberikan energi lagi Supaya meyakinkan saksi kita Sudah merasakan? Oh merasa Rasakan? Tuh Ya Coba Jadi ini kuitingnya Kalahnya ya? Iya Kan kita harus ada pembukti ya Kalau di kamis Ya harus dibukti Bisa di air Pokoknya fokus ya Fokus Kepalanya gue nunggu sedikit Kepalanya gue nunggu sedikit Maaf ya Maaf ya Ini kita coba Woh Kamu boleh? Kita coba lagi Kita coba lagi Apakah guntingnya Masih Aman ya Aman Aman sih Aman Bisa dibuka aja Bisa dibuka Ya Taik nafas aja Ya Nah jadi itu salah satu pembukti yang dasar Emang dimasukkan Ini tadi Kalau dipotongkan Tidak usah putus Tidak 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 Setelah tadi kita pembuktian, habis ini kita keluar, dan habis ini kan kita kembalikan. Karena sesuatu, kita pinjam, dan harus kita kembalikan. Karena kalau saya ambil, atau beliau kita pinta, kalau jadi apa-apa, kita hanya pinjam. Setelah ini, bukan saya yang mengembalikan, karena beliau yang akan mengembalikan. Dan beliau mencoba menjadi saksi tadi. Dipegang begini, supaya kelihatan. Kita tahan posisinya. Salam Ya Rasulullah. Salam. Salam Ya Rasulullah. Tidak puj.. Salam Ya Rasulullah. La Illahiullah. Corporation. Masi Muhammad. Qutur Alhamdulillah. ini masih naik sebenarnya kalau kita panggil lagi nih karena ini posisinya kayak siluman udah naik nih udah mengasakan karena nih setiap kali orang lewat ini ada kayak bentuk ada yang melata ada yang di sini untuk kodok macam-macam tapi Alhamdulillah di sini setiap setiap kali mau dibangun pasti ngembes artinya nunggu 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 jadi malam ini kami terima kasih sekali sama-sama buat channel 1.0 jangan lupa subscribe komen supaya tidak ketinggalan tombol lonceng dan like ya sebanyak-banyaknya dan komen terima kasih dari kami kalau ada ke-8 kami minta maaf tunggu dan saksinya dari tim Alam Gadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tim Alam Gadap tadi abang menyebut cerita tentang pian muntah darah dari abang nah ini supaya supaya teman-teman yang yang tidak terlalu percaya atau misalnya bilang ini bohong atau settingan itu kan ada sudah ada bukti yang pian muntah darah itu gimana ceritanya bang bisa bisa kayak gitu separah itu kan kalau kita ngasih apa pengambilan energi itu rata-rata itu ada tekanan kita ada yang namanya tekanan batin ilmu batin ilmu batin itu yang bisa dibentukan bentukan oh tapi sebagai separah itu bang ya iya ada yang sampai apa namanya pulang tuh sakitan sakitan batin ilmu batin kayak dipukulin gitu iya tapi alhamdulillah setelah itu kan ada pengobatan kan orang kita menetral sendiri selain orang yang kita menetral bisa oh kita harus bisa menetral di kita sendiri oke tapi yang pian ceritanya tadi ke menarik man sampai separah itu apakah wisa-wisa itu yang kena itu 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 efeknya seperti apa kalau efeknya kalau yang pian lihat yang pian obatnya itu gunanya kalau itu bisa meninggal yang ngobatin bisa meninggal kalau tidak ada fisai sama saya saya sudah narik tadi tuh fisai-sairnya pasti tembus ya itu ada ruka itu tembus juga perisian pian obat ya perlindung pian yang tidak terlihat itu bang ya tidak terlihat kan bentukannya kan bentukannya karas banget keras nah itu kan seingkali kan kalau orang yang mau obat kan polanya ada yang mati hmm kan wisa itu kan kita sedut oke oke wisa tadi boleh boleh sedikit dicerit lagi bang itu wisa itu datangnya dari dari angin apa dari wisa angin ya wisa angin wisa angin kalau di laut itu namanya wisa angin wisa angin itu kan kayak kita nah ini seperti ini kita cek tau tiba-tiba kan kita langsung gembung eh masuk angin ya masuk angin nah sama seperti itu kalau wisa itu semua badan itu menguning oh ya ya elang kan ada yang menggigil ada yang lumpuh nah yang pas waktu saya ngobati itu lumpuh orang itu lumpuh lumpuh itu perempuan itu orang-orang lagi apa laki-laki laki-laki abang cina itu malah setelah itu malah dibrid madganya itu diangka tuh sekitar 10 orang oh jadi berat 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 karena ada makhluknya o berarti no mahluk itu masuk ke lejatnya dia aku satu atau dua atau tiga banyak yang masuk queue kemungkinan 3 ada terkatam satu orang ya masuk kan ada teman saya ya kan yang bisa indigoyoran, dia lihat, pas dia lihat itu, dia lihat di badannya itu banyak. Yang sakit itu. Habis itu kan kami kerawang, kami lihat bahwa di situ ada yang aneh, itu lalu di ubatin. Yang ubatin, nanteng di batin, alhamdulillah. Setelah kami tarik case disk naik ke aminnya, itu saya muntah. Karena beliau kan mengambil yang ada di dalam tadi. Karena setiap orang itu kan, kalau yang saya muntahkan beliau itu, bahwa posisi tubuhnya akan drop. Jadi kita naik energi, kita yang kena. Kalau yang kita masuk aneh kan, yang ini kan. Oh iya, yang murah itu. Sama seperti kan awang di gigit kaki pulau ini. Kalau kita isap, yang isap itu kan kena. Kalau dia lambat mengeluarkan. Ya kan? Karena abisnya kan pindah. Berarti sejenis kayak gini. Tapi kan tidak terlihat. Berarti tadi tuh efeknya sampai lumpuh. Meninggal bang ya? Kalau misalnya dari beberapa, apa namanya, ada bisa angin, bisa air, bisa tanah, api. Itu yang paling parah atau yang paling menakutkan? Angin. Bisa angin ya? Karena angin ada di mana-mana. Yang tidak masuk angin nggak ya Pak? Sakitnya nggak ya Pak? Nah itu. Biar kita bisa kena. Masuk angin juga bagus kan? Iya kan? Itu sakitnya kalau biasa. Kekalannya nggak bisa. Kita merasakan sini, angin tuh sini. Karena angin tuh. Bisa pindah-pindah. Bisa pindah. Oke. Pada saat Pian masuk atau melaksanakan pengobatan nih Pak? Iya. Itu kan biasanya ada, tadi lu udah cerita juga sih. Itu apakah ada yang Pian lakukan dulu Kak? Sebelum melakukan pengobatan. Kalau kesiapan dari kami. Iya. Persiapan dari Beban Pian nih. Kalau persiapan, keseringan, kami tulisai diri dulu sebelum masuk ke sana. Oke. Setiap kali. Lintangi diri dulu. Setiap kali kita tuh, diri kita dulu kita bersihkan. Kita lindungi. Sebelum kita menolong-nolong. Benar sih. Benar sih. Karena pengajaran kami itu kan, sebelum kita melaksanakan menolong-nolong, tolonglah di sini. Iya. Karimat, kagaknya kita bertawasul. Ya, tawasul. Kayaknya ikut banget sih ini. Kalau masalahnya kan, tawasul. Kita bertawasul. Paling guru-guru kita, pada dantun-dantun kita. Sampai ke namanya, yang sang kuasa, itu yang uruskan kita alam. Karena kan, beliau yang memberikan kesimpulan apapun. Karena kita kan, kita kan, kita kan, kita kan, kita kan, kita kan. Kuat-Kuat-Kuat-Kuatah bila-lajim kan, tiada daya upayanya. Allah yang nentukan. Karena kami kimah antara. dan gue luan semalam tuh ada melihat juga bang kan di channel youtube nya udah banyak banget nih konten-konten yang luar biasa bang dan yang ciri khas banget dari buban Pian adalah peng mengangkat budaya banjar pengge nah mungkin ini bisa cerita tentang sejarah dan semalam tuh Pian ada Sultan Suliansa itu benar bang? benar itu gimana ceritanya bang? awal kok bisa sekelas CID bisa hadir di dalam di bagian yang sebenarnya kayaknya nggak mungkin deh CID bisa disini tapi itu gimana bang? awal pertama dulu kita punya adab sejarah awal pertama ke maunya ke pengang siang sah kita ke dulu ke tempat guru guru kami harus diadah ke tempat apa namanya pengang siang sah iya sebelum ke arah itu apa namanya pengang siang sah kami tuh dulu datang ke namanya Hatib Dayan hmm nah kan gurunya antar guru si tiba adalah Hatib Dayan nah kan kalau yang kita punya adab iya kita mungkin langsung ke pengang siang sah nya kita menghadap dulu ke gurunya nah itu ke gurunya sudah sudah selesai ke pengang siang sah setelah pengang siang sah kami di sana tuh apa bercerita tentang namanya sumu tadi iya sumu itu tuh kenapa? nggak kok lena habis habis airnya? iya iya biar musim kemalos seperti abokon pasti ada air itu memang usirin banget ya iya tumbuh saya kemana? ke panting sampai ke jembatan begitu jembatan begitulah kami datang lagi kami kuat disitu apa yang terjadi yang katanya disitu titisan apa nah soalnya disitu ada yang namanya selenang hijau ada belayanya liangnya soalnya tumbuh disana sampai yang kejadian disitu orang yang apa namanya yang tenggelam pekerja tenggelam sampai dikasih kepala sapi menaruh timbul nah sampai kita panggil yang namanya sulianata yang datang panggil sulianata sebenarnya pengawalan si dia kata siapa tuh yang anak buah beliau beliau sendiri yang cerita atau anak buahnya? anak buahnya oh beliau cuma datang aja ya? cuma memberikan salam karena disitu ada titisan ya ada juliet beliau yang kita bawa ini ada juliet juga jadi dia bisa memanggil ke badan dia badan dia nah habis dari situ baru ke sultan sulianata gitu dah atau gimana? kita jialahnya ke pangan sulianata jialah pangan sulianata jialah pangan sulianata mengungkap dulu kami jialah itu ke agama supaya kita menganggalkan namanya jialah itu seperti apa habis itu kita mengenal yang namanya tadi sumur sumur di sana kayak sumur abadi maksudnya itu kan konon ceritanya kan bisa tembus kemana-mana salah satunya ke jumlah tanpa gitu oke sampai yang paling yang tadi yang gak baru datang yang banyak ya kejadian-kejadian yang aneh-aneh seperti itu oke ini kalau teman-teman mau tahu kalau tiba-tiba bisa apa namanya bisa terhadap pekar apa ya terhadap yang tidak terlihat oke itu itu abang belajarkah gurukah atau bisa-bisa sendiri bang kalau jadi gini sebenarnya kalau itu pasti orang bisa pasti ada kelebihannya iya iya nah ada dari faktor keturunan kebanyakan faktor keturunan nah tapi kalau sila-silahnya kalau saya gak bisa ceritakan masalah itu kemana-kemana kalau saya ada faktor keturunan nah itu aja oh kalau dia belajar oke kita ada mendatangi ke tuan guru yang orang-orang bisa itu memperdalam untuk mengetahui yang saya tidak tahu oh oh nah gak mungkin kita belajar sendiri iya sih pasti kita datang tempat orang yang tahu jadi yang mengarahkan ya kita bercerita kesini oh ini saya dapat ini gimana oh kesini kesini nah itu oke mengerti kepekaan sebenarnya ya kepekaan karena ada juryat juryat itulah membantu kita oke dalam apa namanya dalam kegiatan ini habis itu guru yang membimbing kita nah guru itulah yang mengarahkan sampai kita punya namanya ijazah ijazahkan sidin karena setiap kali kita belajar itu harus punya ijazah bukannya yang oh guru ini guru ini tapi perlu gak ada ijazahnya disanatkan sidin siap dilaksanakan dan dilaksanakan itulah punya sanat yang untuk berarti pian dia termasuk punya keturunan ada juga juryat namanya keturun kalau nyampe itu keturunan itu bisa ya kalau kami nyampe itu juryat juryat ini ke tempat ini ke tempat ini dan kami dari Alhamdulillah apa yang dikatakan abah nenek atau orang kai selainnya sampai datuk-datuk kami belajar lagi kami kembangan lagi tunggu oke berarti memang kalau yang seperti ini orang banjar yang dukun melahirkan yang peurutan itu pasti ada juryat juryat di atasnya itu kan kalau ada orang tuanya pasti ada yang jadi itu memang kayak budaya banjar ya bang kalau yang silsilah tadi banyak yang sudah terkutus waktunya karena untuk kerajaan setelah kerajaan apa namanya kerajaan kita itu sebenarnya putus banyak yang putus kalau yang habib kan ternyata masih ada menjaga penurunan penurunan seharusnya kita juga seperti itu bang iya sedikit sedikit saya pikir kenapa jadi kerajaan banjar ini putus waktu kejadian jembang leman nah jadi waktu kejadian jembang leman itu waktu penjajahan melanda itu semua burkas itu diambil dan dimusnahkan nah jadi tapi ada salinan-salinan tapi orang-orangnya aja yang megam nah tapi makanya kebanyakan kita nih ketinggalan yang awang tua-tua dulu hei kamu dilihatnya ini 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 tapi ada yang terkutus waktu jaman itu dimusnahkan dokumennya dimusnahkan dokumennya dimusnahkan kita setelah dimusnahkan itulah kenapa dicari tapi uniknya kemampuan untuk melihat apa namanya melihat sesuatu yang tidak terlihat merasakan merasakan energi merasakan energi merasakan energi ini kan ini tidak terputus sebenarnya ini kan makanya kita itu mengasih tahu seperti itu jadi kita mengasah jadi kita yang belajar kalau kurang ngerti tanya lagi jadi kita yang mengasah ini ini menjadi pengalaman yang menarik sebenarnya untuk teman-teman yang menonton channel 1.0 ini bisa menjadi pelajarannya jadi pelajaran untuk kita untuk saling menghargai menghormati supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan Ulu juga mengucapkan terima kasih ya kalau nomor 2 ini luar biasa makanya sudah ke sini padahal sudah terkenal di youtube tapi masih masih berkenal datang ke studio kita tapi ucapkan terima kasih sama-sama dari channel satu jangan lupa channel satu titik 1.0 channel 1.0 jangan lupa pokoknya terima kasih banyak semoga kita bisa ketemu lagi di lain nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih